gimana kabarnya apa kabar kumaha damang damang nah 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 jualan deh nah kenapa kenapa jualan lagi apa kenapa kenapa tewi butuh penerjemah sini tengarti enggak kedengaran minta tolong sama ibu kan punya anak jadi enggak ngasih tetap malah minta gerasnya dari ibu ada ya pak orang tua yang udah seperti ini enggak diurus sama anaknya ada yang udah diurus sama anaknya tapi bagu gitu ya banyak pingkah makanya enggak bersyukur tapi masih kuat alhamdulillah dikuat-kuatin kemarin sempat sakit kan kemarin sempat sakit kan sakit apa kemarin kan sempat enggak jualan ini oh dibawa kesana di lemah nende terus balik lagi ke rumah yang ini sama siapa di rumah yang ini sekarang yang diurus sama anak-anaknya ada lima anak-anaknya makan dari ibu bukan dari bapaknya cucu-cucunya makannya dari neneknya justru karena bapaknya enggak bisa kerja anak-anaknya enggak kerja-kerja enggak kerja-kerja Ahmad kerja kali ini mojek motornya yang besar jadi ngangut ibu enggak punya duit kalau enggak kerja ya jadi sekarang bikin oncom goreng lagi apa sih comro bikin naon deh apa tuh oh ngambil dari orang oke dapet untung berapa jualan apa sekarang jualan apa sekarang 40 ribu sehari habis itu teh dapet enggak batinah batinah sabarang batinah 40 ribu wah si ibu tehnya marunya teh lain batinah omset omsetnya 40 ribu dari 40 ribu batinah sabaraha iya iya bagaimana ngomongnya dari 40 ribu itu untungnya berapa bagaimana ngomongnya kalau ketan kalau ketan kalau ketan kalau ketan besar untungnya dari Rp3.000 untung-untung 1000 Allah aku pikir ibu teh udah enggak jualan lagi udah enggak pernah ketemu lagi aku sama ibu pokok masing-masing kan bukokom bukokom sempet sakit enggak jualan lagi tapi sekarang balik lagi dia kerja karena dia nggak punya uang cucu lima yang ibu tanggung ibu tanggung berapa cucunya coba tanya Pak cucunya itu yang berapa orang yang dia tanggung Pak ya Allah lima nanggung cucu guys ya Allah bu ini ada rezeki ya dari Masos Katisha Oke ibu ketemu sama aku pagi ini kebetulan nih ada duitnya Hai nih temen-temennya aku kasih bukokom nih ya guys di bukokom bukok buat apa buat apa beli berang-beli 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 Alhamdulillah Alhamdulillah ya Amin semoga semua semua sehat banyak rejeki ibu juga sehat ya lancar rejeki ibu juga gitu guys udah berapa lama ibu jualan teh udah 2 bulan sudah 2 bulan balik lagi jualan ya duitnya mau buat apa kalau dibeliin apa buat jajanan saya akan saya gitu buat jajan sendiri oh iya simpan aja buat ibu ya jangan kasih-kasih ke yang orang lain pokoknya buat ibu ya cuma saya nasi buat ibu buat kebutuhan ibu ibu mau beli buah mau beli ayam mau beli beras seserah ya oke ayam mana iya gitu usia teh sabar lah ibu teh usia usia 80 80 tahun guys usia ibu pokok matanya matanya yang sebelah sini buta ya bu yang sebelah sini buta ya bu buta buta iya kasihan kan nah inilah guys jadi banyak ketemu ketemu yang begini-begini nih tadi pagi aku udah kasih kaos buat pak nyaman yang penggulung ini tinggal satu lagi nungguin rahmat yang penggulung juga tapi belum ketemu oke guys gitu aja dulu ya cerita aku pagi ini semangat bakso skatisya ayo ibu bakso skatisya bapak atur nun ya udah jadi penerjemah kapan ditabraknya 2 bulan 2 bulan yang lalu ibu ketabrak apa ketabrak apa motor 2 kali motor aja ditabrak motor jam berapa jam 5 iya menerima diberes sama narku nabrak diberes duit dikasih duit sama yang nabraknya terus pergi aja gitu orangnya eh kurang aja gak ada tahun jauh jadi ibu ini ditabrak guys terus orang yang nabraknya gak ngasih apa-apa yang dulu man nabrak selamat rumah sakit yasup terima kasih uang kenapa ayo ngomong keberesan ratus ha? kenapa ayo ngomong keberesan ratus apa makanya nanti dukang etak oh lain di nombrak oh jadi nombrak pertama ayo ngomong jadi nombrak ayo ngomong ayo ngomong ayo ngomong ayo ngomong oh ya Allah luka lukanya apa luka apa luka apa luka gak luka-luka gak luka-luka gak kak bilang waktu ditabrak sakit apa aja berditabrak naun nyerina leceh tumpulnya terus dibawa ke rumah sakit gak? ke rumah sakit santo yusuf oh dibawa ke rumah sakit santo yusuf ketupat naura-uranya ura-uranya jual-jualanya terus yang bayar ke rumah sakit siapa? gak tau yang bayarnya gak tau siapa? anu nabrak kaya yang nabraknya bayang gak? yang pertama makan mau ditia mau ketabrak dibawa ke mongong nabrak kamari-kamari kemari-kamari kemari-kamari jadi dua kali ketabrak jadi ibu ini dua kali ketabrak sama pengendara motor satu dibawa ke rumah sakit ngasih duit itu teh ngasih duit yang pertama ngasih duit dikasih duit berapa? dikasih uangnya 500 ribu 500 ribu yang kedua ditabrak lagi tapi orangnya gak tau dijawab gak ngasih duit gak ngobatin allahu akbar ii azab azab menunggumu ya azab azab ya buat yang jolim-jolim ibu makanya hati-hati ya hati-hati dijalannya kok bisa kena tabrak ya pak? hari nyebrang gak pernah lihat kiri kamar oh enggak ah dia mah liat iya memang kadang-kadang kan kadang-kadang liat kadang-kadang kan karena matanya buta sebelah pak matanya buta sebelah jadi iya 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 harusnya sih gak usah kerja lagi ya kan nenek-nenek seperti ini anaknya harusnya tanggung jawab tapi ya ada juga yang anaknya udah tanggung jawab sayang-sayang orang tuanya yang jahat pada juta ya kemudian pas nyebrang tuh ningali kanan-kiri hala ngurin si matnya luak liup kenapa rasak kali kere kenapa nih gak nyebrang luak liup iya 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 kadang-kadang kotoran juga pake lari iya kadang keceng juga sih kotornya iya kuduh hati-hatinya ya iya iya bu itu tuh pake keranjang kayak gini nih jalan terbongkok-bongkok di pasar kasihan liat tuh jadi ini pelajaran buat kita semua kalau kamu nabrak minimal kamu tunjukin empati bawa ke dokter kek peduli kek orang yang disatakan mungkin main tinggal-tinggal gitu aja kasihan loh nenek-nenek kayak gini anyways pegang banget kacang uang kekSabano kek Pandemi kek Kalian kekasih kek Pandemi kek Pandemi Terima kasih.